Alhamdulillah, ini prediksi saya mulai ada yang mateng perkiraan tanggal 10 ataupun tanggal 7 bulan 1. Ternyata baru tanggal 27 bulan 12, ini sudah mulai ada yang mateng. Nah, sudah ada yang mateng lah ini, contohnya sudah tadi saya petik. Ya Alhamdulillah, berkat beratikan-beratikan MKP ini luar biasa untuk mendorong, yaitu biar cepat mateng. Nah, lihat teman-teman, karena sudah terbukti, lebat, baik bunga maupun buah, maka Bapak Oman juga ketagihan teman-teman. Gimana nggak ketagihan teman-teman, modalnya kan murah, cuma SP36 sama KCL aja. Jadi kita tidak beli MKP teman-teman, tapi hasilnya mantap. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan menjelang tahun baru kita akan panen. Mudah-mudahan hasil kerja keras kita, merajuk pupuk, kita berhasil, mudah-mudahan. Kalau menurut pengalaman saya, ini beberapa hari lagi, ini sudah mulai menguning. Maksudnya sudah mulai mau mateng. Mudah-mudahan, karena sudah sangat kelihatan sekali buah ini sudah mengkilat. Terima kasih. Salam hijau. Oke teman-teman, seperti ini review tanaman tomat yang diaplikasikan MKP buatan Plesboron dan terbukti hasilnya melebatkan buah tanaman tomat. Semoga video ini bermanfaat untuk cara pembuatan MKP buatan. Silahkan teman-teman cek video ini, karena disini lengkap untuk cara pembuatannya. Semoga tutorial yang ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga testimoni ini membuat teman-teman lega, puas melihatnya. Karena inilah fakta hasil dari aplikasi pupuk tersebut. Admin akhiri, wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam tomat super lebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin lanjutkan tutorial perawatan tanaman tomat Timoti Bapak Oman, teman-teman. Untuk cuaca hari ini, tanggal 27 Desember 2023. Seperti ini, redup-redup. Kemarin juga turun hujan di sini, teman-teman. Nah, ini untuk informasi cuaca terkini di daerah Bukit Sendana, Dusun Sinar Puncak, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Wairatai. Kondisi cuaca seperti ini, agak mendung-mendung. Nah, teman-teman, seperti ini. Kondisi terkini, tanaman tomat Timoti, teman-teman. Untuk posisi buahnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini kondisi buahnya. Ini untuk pemupukannya semi-organik, teman-teman. Ini menggunakan pupuk jakabak dan beberapa pupuk organik cair lainnya, termasuk nitrobakter juga, teman-teman. Nah, seperti ini kondisi terkininya. Bisa teman-teman saksikan untuk kondisi terkininya. Ini tanaman tomat, buah semua, teman-teman. Mantap. Nah, ini seperti ini. Ini kondisinya seperti ini, sampai ada rubuh juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Kondisinya. Ini untuk target. Alhamdulillah tercapai, teman-teman ya. Karena terbukti, sebelum Januari, sudah ada yang matang, teman-teman ya. Padahal target kita, ini Januari. Kita ngomong waktu itu, targetnya tahun baru. Kita keluar-keluar waktu itu, targetnya tahun baru. Matang, teman-teman. Tapi ternyata, sebelum tahun baru, tanamannya sudah mulai ada yang merah, teman-teman ya. Masih ingat dengan tanaman ini, teman-teman? Ini adalah tanaman Tomat Timoti, Bapak Oman. Yang kita targetkan waktu itu, 1 Januari, panen perdana. ternyata sudah matang, teman-teman. Ini targetnya 1 Januari, tapi 27 Desember, sudah matang. Kita targetkan, 1 Januari 2024, matangnya, tapi 27 Desember, 2023, sudah matang. Mantap, teman-teman. Ini sudah melebihi target, teman-teman ya. Mantap. Ini ada Bapak Oman, sedang, apa ini Bapak Oman? Nambah ikutan. Nambah ikutan. Karena pada keberatan buah, jadi ikut lagi. Karena lanjarannya, lanjaran lawas ini. Dilihat darinya, kembangnya semakin ini, terus ke atas. semakin menjadi. Sepertinya ini, fungsi dari MKP. Jadi buahnya, luar biasa ini. Ada keberatan. Jadi yang masih kurang kemarin. Kembali tadi seperti itu. Alhamdulillah, teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Bunganya lebat sekali, teman-teman. selain pengecekan, kemudian pengikatan, juga Bapak Oman ini, pasang tali gaweran ini. apa fungsinya ini? Apa? Fenner. Untuk apa? Untuk penyanggai, menahami ini biar ga robo. kita kasih aja ya. Membantu. Biar ga ngelanbrek. Terima kasih, Cang Waman. Udah mau datang lagi ke sini. Minjau tanaman romat saya. Udah ga mau ke sini. Alhamdulillah, kita masih pantau, teman-teman. Dan, ini, hasilnya. Setelah kita mengaplikasikan beberapa pupuk yang kita racik pada tanaman ini. Bagaimana ini, menurut Bapak Oman ini, untuk racikan-racikan yang kita buat selama ini? Ya, Alhamdulillah, memuaskan. Alhamdulillah ya. Dari yang spray, yang kocor, yang tabur, sudah kita aplikasikan. Dan, menurut Bapak Oman sendiri, Bapak Oman merasa, puas dengan racikan yang sudah kita aplikasikan. Dan, bagi teman-teman, kalau mau menyaksikan dari awal, silakan cek pada video sebelumnya. Ini untuk saat ini, perawatan terakhir ini, tinggal spray dengan KNO putih yang kita racik dengan air jakaba dan PSB. dan juga nitrobacter juga. Ini masih disepraikan kan Pak ya? Masih ya. Untuk KNO-nya, supaya buahnya cepat besar. Untuk MKP-nya, juga masih dikocor Bapak ya, untuk kocorannya. MKP buatan masih dikocorkan. dan untuk tabungan yang ditugalnya sudah juga kita aplikasikan waktu itu. Dan hasilnya seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah, ini prediksi saya mulai ada yang mateng perkiraan tanggal 10 ataupun tanggal 7 bulan 1. ternyata baru tanggal 27 bulan 12 ini sudah mulai ada yang mateng. Sudah ada yang mateng lah ini. Contohnya sudah tadi saya ketik. Alhamdulillah, berkat berasikan-berasikan MKP ini luar biasa untuk mendorong biar cepat mateng. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini menginspirasi. Untuk pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Admin Akhiri, Wabilahi Topik Walhidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Hijau. Wabarakatuh. Selamat menikmati.